Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan unboxing powerbank ya ini judulnya DIY powerbank kita buka aja isinya sekarang ini dibeli di Sopee ya di Suharton online judulnya powerbanknya cukup-cukup panjang ya waktunya cukup panjang bukan kita bongkar aja dulu saudara-saudara saya apa isinya nah kayak gini saudara-saudara ini baterainya masih kosong kita coba bongkar oke untuk timbah baterainya ada 10 ya 123456789 10 panjang nih kayaknya buah mantap ini tapi kayaknya kalau jok motorin kepanjangan ini Oke kita coba aja jadi alasan saya beli kayak gini ini kan saya biasanya nyetok baterai laptop ya baterai ini batek 18650 ini biasanya saya gunakan untuk kayak service baterai service radio mp3 yang baterainya habis kita ganti pakai yang kayak gini dan biasanya hasilnya memuaskan karena ampere ini lebih gede daripada baterai aslinya biasanya ini saya aslinya beli itu second ya dari marketplace dari shopee posisi second tapi di atas 2000 mAh semuanya jadi ya masih baguslah Hai sih awet Oke kita coba pasang satu-satu jadi ini kita pasang walaupun enggak penuh biasanya enggak papa ya ini emang jadi intinya buat Hai beli kayak gini dibuat cadangan sih baterainya buat cadangan tapi sebelum dipakai Hai dipakai buat ganti maksudnya ya kita pakai buat powerbank dulu Hai begitu ini beli kayak gini sekalian buat persiapan juga ya kita masalahnya kalau kalau sabar jauh juga Hai kadang-kadang bisa nyampe dua hari semalam ya begitu jadi kalau powerbank kita gede kayak gini enggak bingung lagilah di jalan begitu kecek dulu dulu kok satu-satu kalau ada yang kebalik aman tapi Alhamdulillah tapi ini disayangkan ya ini bisa lepas kayak gini ya masanya nggak ada pembatas ya jadi ini mintanya kalau case kayak gini minta baterai langsung full Hai kalau kayak gini kayaknya gampang lepas ya gampang geser gitu maksudnya Hai pingat Allah kita coba Hai mau anak ya untuk kecek baterainya balik kalau jatuh hai 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 Oh ini Hai tujuh puluh dua persen oke Hai tujuh puluh dua persen emang batak ini udah dibelinya udah lama ya udah udah hampir tiga bulanan waktu itu masih 4,2 full baterainya full 4,2 Hai terus sekarang ngurangsing itu wajar ya oke kita coba Hai jatuh enggak coba aja hai 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 kalau pasang kayak gini menutup bukanya lagi susah kayaknya makanya dari sananya yang gak ditapetin coba aja hai 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 terlalu panjang ya jadi kalau kita mau naruh di jok itu enggak tahu nih masuk enggak nih hai 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 dan yang cukup disayangkan itu enggak ada ininya ya enggak ada apa namanya Hai enggak ada pembatas di tiap baterai tadi jadi ini mintanya baterainya penuh-penuh ya ini masalah kalau jatuh dikit aja kayaknya yang dalam itu bisa geser lah ya enggak enggak apa enggak diam dia geser gitu tapi kalau untuk bahan dan bentuknya juga ini bagus ya tapi kalau emang kepanjangan sih memang gimana lagi yang menambah juga baterai 10 Hai pas tapi yang sedang itu mungkin segini lah ya ini baterai berapa keluar sini mungkin baterai Hai nah mungkin kalau lima segini enam lah sedang mau terlalu panjang ya Oh kita belum coba ngecek pakai ngecas pakai ngecas dulu saudara-saudara dan untuk untuk colokannya ya colokan buat ngecas itu ada ada dua ya yang satu type-c yang ini yang ini micro USB terus USB out nya ada dua satu dua dan ada senternya ini cukup dua juga ya kita coba hidupin nah senternya enggak hidup saudara-saudara senternya enggak hidup oh salah hidup ternyata minta pijit dua kali cukup terang oh matinya juga dua kali begitu 72 persen agak susah ya masih maklum post time mungkin enggak ngisi ya apa minta pijit dulu oh iya minta dipijit dulu baru ngisi ya ini ada tulisan juga ya 72 persen 5,0 output 2,1 ampere out bagus juga nih untuk sedikit tampilan dan kita sekarang mau coba ngecas dicas masuk enggak jangan sampai bisa ngecas enggak bisa dicas kacau kita coba ngecas mana yung micro USB oh sebelah sini micro USB coba di micro USB tag tulisannya in 72 persen bagus ya kalau sertifikatnya banyak ya rohes CE FC terus ada tanda apa ini lagi mudah-mudahan aja benar ini sertifikatnya oke mungkin sekian dulu ya untuk review powerbank yang 10 baterai bila anda berminat nanti linknya disertakan di deskripsi ya oke mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati